Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kelas teams yang pertama kita buka dulu teams kita di sebelah kanan atas ada tulisan join or create team kadang-kadang di layar komputer yang berbeda akan ada di sebelah sini ya, di bawah kita lihat disini join or create team kita klik lalu kita create team ada beberapa jenis teams yaitu kelas, professional learning, staff and other, untuk membuat kelas kita akan pilih kelas kita beri nama kelasnya misalnya kelas A UK UK MAD kemudian untuk deskripsi kita boleh beri deskripsi atau kita boleh skip saya lanjutkan ke next untuk students disini boleh kita tambahkan boleh kita skip teachers juga ya saya akan skip nah ini sudah jadi sekarang kita akan mengganti teams team atau tema teams ini kan masih default ya masih gambar yang polos seperti ini kita akan ubah nah kita bisa pilih gambar-gambar disini atau kita bisa unggah atau upload sesuai dengan gambar yang kita inginkan atau tema yang kita inginkan saya akan menggunakan tema yang sudah saya pilih yaitu ini ya edutra flyer UK kemudian saya klik open dan ini kan tadi yang saya pilih ya kemudian yang disebelah kanan bawah ada update kita klik update nah sekarang sudah selesai yang selanjutnya kita akan setting member permission kita klik manage team kita klik setting member permission kita klik nah disini apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh member kita ya kemudian misalnya kita ada disini team ini kan ada owners can delete all passages berarti saya sebagai owner gitu bisa menghapus semua messages give members the option to delete their messages memberikan opsi kepada members untuk menghapus messagesnya kalau saya tidak perkenankan mereka untuk menghapus saya akan klik disini jadi saya jadi uncheck give members to option to edit their messages saya perbolehkan so ini biarkan saya cek selanjutnya kita akan membuat tambahan channel disini masih ada channel yang asli ya general kita akan tambahkan channel kita klik titik 3 disini ekstensi untuk more option kemudian kita tambahkan add channel oke nah channelnya misalnya yang pertama adalah channel untuk administrasi kita beri nomor 01 administrasi oke kemudian kita akan pilih apakah channelnya ini standar atau private saya akan pilih standar untuk semua orang bisa membuat atau ikut dalam teams ini so ini ada pilihan 2 kan standar dan maksudnya adalah everyone on the team has access boleh diakses oleh semua member dan private specific teams may have access saya pilih yang disini saya akan add jadi kalau ini automatically shown this channel in everyone channel list berarti kita bisa cek disini kita beri tanda centang agar semua member yang ada disini langsung bisa melihat channelnya saya tambahkan add nah saya akan tambahkan lagi channel standar yang 1 kemudian saya kasih nomor 2 saya akan beri nama materi untuk memuat materi-materi yang ada untuk pelatihan ini sama seperti yang tadi saya akan pilih standar karena saya ingin semua member team saya bisa mengakses dan saya kasih cek di automatically biar semua langsung bisa melihat channelnya oke saya add nah sekarang saya akan tambahkan channel yang private untuk saya dan orang-orang tertentu ya saya akan klik manage team kemudian sorry tambah channel ya add channel kemudian saya gunakan 03 ini untuk khusus ya channel private gak bisa diakses oleh semua member kecuali yang saya undang nah ini akan saya beri misalnya panitia kelulusan oke kemudian ini pilihan di privacy nya saya pilih yang private oke specific people only ya soai create nah oke sudah ya sekarang saya sudah punya tiga channel yang dua channel adalah administrasi dan materi sebagai channel standar yang semua member saya bisa akses dan channel yang ketiga adalah channel private yang hanya panditia kelulusan yang bisa melihat kemudian saya akan mengatur channel ya untuk melihat masing-masing submenu oke nah disini ya ada manage channel ada permission kan disini set channel moderation preferences kalau channel moderation nya saya on kan seperti ini ya berarti siapa saja yang bisa memanage tim ini nah kalau ini tim owner bisa memanage berarti hanya saya yang bisa memanage oke kemudian disini misalnya tim members permission allow members to reply to channel messages maknanya adalah kita mengizinkan members kita untuk menjawab message yang ada di channel ini allow members to pin channel messages berarti saya mengizinkan member saya untuk pin ya melakukan pin pesan-pesan yang di channel ini allow bots to submit channel messages mengizinkan bots untuk submit atau mengumpulkan ya ini pesan-pesan yang di channel ini dan allow connectors to submit channel messages mengizinkan connectors untuk mengumpulkan pesan-pesan di channel ini kalau kita tidak mau kita akan uncheck seperti ini ya yang kita tidak inginkan kita bisa uncheck oke seperti ini kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan channel show for members di saya akan buka channel ya bapak ibu misalnya ya ini oke saya akan manage channel oke disini ada manage team kemudian 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 di tabs ini ada tab channel saya akan lakukan untuk setting agar channel muncul nampak otomatis ketika sesaat setelah member join atau maksimal disini 10 channel ya yang kelihatan ini kan ada show member channel oke ini untuk panitia kelulusan berarti tidak bisa dilihat oleh member saya yang bisa dilihat adalah administrasi dan materi misalnya kita tidak ingin administrasi dan materinya dilihat oleh member kita akan uncheck seperti ini oke karena saya tadi bertujuan untuk bisa dilihat saya akan cek ya saya akan cek disini oke confirm nah oke sekarang untuk ini ya channel moderation tadi sudah saya beri contoh untuk channel moderation ya untuk channel moderation ini kan channel moderation bisa kita on off oke kemudian channel team members permission channel team member permission ini ada disini ya teams member permission kita klik setting ini tadi sudah saya jelaskan juga agar kita bisa melakukan ini ya apa yang boleh atau enggak misalnya allow members to create and update channel berarti kita mengizinkan members untuk membuat dan mengupdate channel dan disini pilihannya ada banyak sekali ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi kalau allow members to add and remove up seperti situ member bisa menambahkan dan menghilangkan ups yang sudah ada disini dan seterusnya berikutnya saya sekarang sudah mempunyai kelas AUK net dan sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana membuat kelas yang baru hanya dengan menduplikasi atau membuat kelas baru dengan template kelas yang sudah saya buat disini ya oke saya akan kembali ke teams nah oke disini ada join or create team disebelah kanan atas kita akan klik kemudian disini ada create team ada kelas kita klik kita pilih kelas nah di paling bawah ini ada tulisan create a team using an existing team or template jadi saya tidak perlu membuat kelas baru lagi saya hanya akan menggunakan kelas yang sudah saya buat tadi jadi saya akan klik create a team using an existing team as a template nah disini ada pilihan mana kelas-kelas yang akan saya copy jadi kelas yang baru saya tadi namanya adalah kelas A kelas A kelas A kelas A sebentar ya saya back dulu nah ini di paling bawah ini ada kelas A UK kemudian kita pilih teamnya nah ini akan ada muncul ini ya kelas UK mat copy tadi kemudian saya akan jadikan kelasnya kelas B kopinya saya hilangkan ketika ada pilihan muncul disini untuk tab team setting dan application kita buat sama kita akan create kita skip aja untuk kelasnya teachernya ini sudah punya kelas B nah sekarang saya punya dua sekarang sudah kelas A UK mat dan kelas B UK mat ini sama persis dengan tampilan yang tadi saya buat di kelas A kelas Terima kasih.